Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara menghitung panjang, lebar, dan tinggi balok. Jika diketahui luas permukaan dan dua rusuk yang lain. Kita akan membahas tiga buah soal. Soal yang pertama mencari panjang balok. Soal yang kedua mencari lebar balok. Dan soal yang ketiga mencari tinggi balok. Oke kita langsung ke soal yang pertama. Soal yang pertama, diketahui sebuah balok. Luas permukaannya lima puluh dua. Kemudian diketahui lebarnya tiga, tingginya dua, dan ditanya berapa panjang balok. Untuk mencari berapa panjang balok, karena yang diketahui adalah luas permukaan, maka kita gunakan rumus luas permukaan. Rumus mencari luas permukaan balok, yaitu luas permukaan sama dengan. Dua dikali. Dalam kurung, panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Tutup kurung. Langkah selanjutnya, kita masukkan nilai tiap pariabel yang diketahui. Kita lihat di samping. Di sini diketahui luas permukaannya lima puluh dua. Kita masukkan ke persamaan ini, luas permukaan lima puluh dua. Sama dengan, dua dikali. Buka kurung, panjang kali lebar. Panjangnya yang ditanya, lebar diketahui tiga, berarti panjang dikali tiga. Ditambah panjang kali tinggi. Panjang ditanya, kemudian tinggi diketahui dua, berarti panjang atau P dikali dua. Ditambah lebar kali tinggi, lebarnya tiga, tingginya dua, berarti tiga kali dua. Tutup kurung. Lima puluh dua tetap, sama dengan, dua dikali, buka kurung. Panjang kali tiga, P kali tiga, sama dengan tiga P. Ditambah, P kali dua, sama dengan dua P. Ditambah, tiga kali dua, enam. Tutup kurung. Lima puluh dua tetap, sama dengan, dua dikali, buka kurung. Tiga P ditambah dua P, kita peroleh lima P. Ditambah, yang ini enam, berarti ditambah enam. Tutup kurung. Lima puluh dua tetap, lima puluh dua, sama dengan. Selanjutnya, dua ini kita kalikan ke dalam kurung. Yang pertama, dua kali lima P, kita peroleh sepuluh P, kemudian ditambah. Dua dikali enam, kita peroleh dua belas. Langkah selanjutnya, dua belas ini kita pindah ruas. Sekarang, dua belas ini ada di ruas kanan. Kita pindahkan ke ruas kiri. Caranya, ini dua belas positif, kalau pindah ruas dia jadi negatif. Jadinya, lima puluh dua tetap, dikurang dua belas. Sama dengan, sepuluh P. Perhatikan, dua belas ini ya, di ruas kanan. Kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Positif berubah jadi negatif. Oke. Langkah selanjutnya, kita kurangkan. Lima puluh dua dikurang dua belas. Kita peroleh empat puluh. Sama dengan, sepuluh P. Selanjutnya, kita ubah posisinya. Jadi seperti ini. Sepuluh P sama dengan, empat puluh. Untuk mencari nilai P. P sama dengan, kita tinggal membagi empat puluh, kita bagi dengan sepuluh. Di sini, empat puluh per sepuluh. Sama dengan, empat puluh per sepuluh, atau empat puluh dibagi sepuluh, kita peroleh empat. Jadi, panjang balok ini adalah empat. Jika kita ingin, agar perhitungan kita di angka yang lebih kecil, maka kita bisa menyederhanakan perhitungan mulai dari sini. Oke. Sekarang, persamaan yang ini kita pindahkan ke sini. Lima puluh dua sama dengan, dua dikali dalam kurung, lima P ditambah enam. Tutup kurung. Selanjutnya, dua yang ini, kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga dia membagi lima puluh dua. Oke. Lima puluh dua, kita bagi dengan dua, kita peroleh dua puluh enam. Sama dengan, yang ini tetap. Lima P ditambah enam. Oke. Selanjutnya, enam ini, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Ini sebelah kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Tandanya berubah. Di sini, tandanya positif. Kita pindah ruaskan, dia jadi negatif. Dua puluh enam dikurang enam. Sama dengan, lima P. Dua puluh enam dikurang enam, kita peroleh dua puluh. Sama dengan, lima P. Kita tukar posisinya, lima P sama dengan, dua puluh. Untuk mencari nilai P, P sama dengan, dua puluh per lima. Sama dengan, dua puluh bagi lima, kita peroleh empat. Hasilnya sama. Ini empat. Di sini, juga hasilnya empat. Oke. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke, contoh soal nomor dua, cara menghitung lebar balok. Misalkan diketahui, sebuah balok, luas permukaannya, 516 cm2. Kemudian diketahui, panjangnya 15 cm, tingginya 8 cm, ditanya, berapa lebar balok. Seperti tadi, untuk mencari, lebar balok, kita masih gunakan, rumus, luas permukaan balok. Rumus mencari, luas permukaan balok, yaitu, luas permukaan balok, sama dengan, dua dikali, dalam kurung, panjang kali lebar, ditambah, panjang kali tinggi, ditambah, lebar kali tinggi, tutup kurung. Selanjutnya, kita masukkan, nilai tiap parabel, yang diketahui, berdasarkan gambar di samping, atau berdasarkan soal. Luas permukaan, diketahui 516, kita masukkan ke sini, 516, sama dengan, dua dikali, dalam kurung, panjang kali lebar, lebar yang ditanya, kemudian, panjang diketahui 15, berarti, 15 dikali L, ditambah, panjang kali tinggi, panjang diketahui 15, tinggi diketahui 8, berarti, 15 dikali 8. Ditambah, lebar kali tinggi, lebar ditanya, tinggi diketahui 8, berarti, L dikali 8, tutup kurung. 516 tetap, sama dengan, dua dikali, buka kurung, 15 kali L, kita peroleh 15 L, ditambah, 15 dikali 8, kita peroleh 120, ditambah, L kali 8, kita peroleh 8 L, tutup kurung. 516 tetap, sama dengan, 2 dikali, buka kurung, 15 L, kita tambah, dengan 8 L, kita peroleh, 23 L, ditambah, 120, tutup kurung. 516 tetap, 516 tetap, sama dengan, 2 yang ini, kita kalikan, ke dalam kurung, 2 kali 23 L, kita peroleh, 46 L, ditambah, 2 dikali 120, kita peroleh, 240. selanjutnya, 240, 240, posisinya di sebelah kanan, kita pindah ruas, ke sebelah kiri, sebelumnya positif, pindah ruas, menjadi negatif, 516 tetap, dikurang, 240, sama dengan, 46 L, 516, dikurang, 240, kita peroleh, 276, sama dengan, 46 L, sekarang kita tukar posisinya, 46 L, sama dengan, 276, selanjutnya, untuk mencari nilai L, L sama dengan, kita tinggal membagi, 276 ini, kita bagi dengan, 46, di sini, 276, dibagi, bagi itu sama dengan, per, per 46, sama dengan, 276, dibagi 46, kita peroleh, 6, satuannya, cm, jadi, kita peroleh, lebar balok, yaitu, 6 cm, 6 cm, cara kedua, bisa dimulai, dari sini ya, silakan, coba di rumah, nanti hasilnya, akan sama, yaitu, 6 cm, langkah-langkahnya, persis seperti, contoh soal, nomor 1, oke, selanjutnya, contoh soal yang ketiga, kita akan membahas, cara mencari, tinggi balok, misalkan, diketahui, sebuah balok, luas permukaannya, 2700, desimeter, kuadrat, kemudian, diketahui, panjangnya, 20, desimeter, lebarnya, 15, desimeter, ditanya, berapakah, tinggi balok, untuk mencari, tinggi balok, kita gunakan, rumus, luas permukaan balok, rumus, untuk mencari, luas permukaan balok, yaitu, luas permukaan, sama dengan, 2, dikali, dalam kurung, panjang kali lebar, ditambah, panjang kali tinggi, ditambah, lebar kali tinggi, tutup kurung, selanjutnya, kita masukkan, nilai tiap pariabel, yang diketahui, sesuai soal, pertama, diketahui, luas permukaan, 2700, kita masukkan, ke sini, 2700, sama dengan, 2 dikali, buka kurung, panjang kali lebar, panjangnya 20, lebarnya 15, berarti, 20 kali 15, di sini, 20 kali 15, ditambah, panjang kali tinggi, panjangnya 20, tingginya, yang ditanya, berarti, 20 kali T, ditambah, lebar kali tinggi, lebarnya 15, tingginya ditanya, berarti, 15 dikali T, tutup kurung, selanjutnya, 2700 tetap, sama dengan, 2 dikali, buka kurung, 20 kali 15, kita peroleh, 300, ditambah, 20 kali T, kita peroleh, 20 T, ditambah, 15 kali T, kita peroleh, 15 T, tutup kurung, 2700 tetap, sama dengan, 2 dikali, buka kurung, 300 tetap, ditambah, 20 T, ditambah, 15 T, kita peroleh, 35 T, tutup kurung, 2700 tetap, sama dengan, selanjutnya, 2 ini kita kalikan, ke dalam kurung, 2 kali 300, kita peroleh, 600, ditambah, 2 dikali, 35 T, kita peroleh, 70 T, langkah selanjutnya, 600 ini, ada di ruas kanan, kita pindah ruaskan, ke sebelah kiri, 600 positif, pindah ruas, jadi negatif, 2700 dikurang, 600, sama dengan, 70 T, 2700 dikurang, 600, kita peroleh, 2100, sama dengan, 70 T, sekarang kita tukar, posisinya, 70 T, sama dengan, 2100, untuk mencari nilai T, T, sama dengan, kita tinggal membagi, 2100, kita bagi dengan 70, di sini, 2100, per, 70, sama dengan, bagi itu sama dengan per, 2100, kita bagi dengan 70, kita peroleh, 30, ini satuannya, desimeter, oke, mudah ya, ini mudah, tapi jika ada yang ingin, ada di tanyakan, cantumkan di kolom komentar, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diojaming, teatuh, jadi, bagi itu sama dengan nilai, bagi itu sama dengan yang udah nan!